Saya mau membahas soal grammar twofold Nah, ini soal pertama ini adalah mengenai structure Karena di soal twofold, di soal grammar itu ada dua nanti Yang pertama structure Dan nanti ada written expression Structure itu pilihannya A, B, C, D Mencari yang benar untuk melengkapi kalimat Tapi nanti kalau yang written expression Di bagian B nya itu untuk mencari kesalahan Yang nanti underline di garis bawahi dia pilihan A, B, C, D nya Jadi mencari yang mana yang salah di antara pilihan A, B, C, D Kalau ini mencari yang benar kata atau kata, kalimat atau frasa Sesuai dengan A, B, C, D nya Pilihannya yang tepat untuk melengkapi kalimat Nah, ini namanya structure Nah, kita mulai nomor satu Refrigerating meats, titik-titik, the spread of bacteria Artinya, meskipun kita tidak tahu Artinya, caranya adalah Orang-orang yang memang kemampuan building vocabulary-nya Atau vocabulary-nya tidak banyak Kan tidak bisa menerjemahkan kalimat ini Nah, caranya adalah Lihat di sini yang mana subjek Yang mana predikat, yang mana objek Intinya adalah Itu dulu Tahu dulu subjek, predikat, dan objek Karena semua bahasa mempunyai subjek, predikat, dan objek Nah, lihat di sini Refrigerating meats, titik-titik, the spread of bacteria Coba, refrigerating Tidak mungkin ini kata kerja Kalau ing-ing di depan, itu pasti gerend atau kata benda Coba, refrigerating meats Meats biasanya kata benda dikutil kata kerja Meats tidak mungkin kata kerja Karena ini daging Jadi, ini adalah dua kata Yang artinya adalah Frasa, kata benda Refrigerating meats Artinya adalah Mendinginkan daging Atau memasukkan daging ke dalam kulkas Berarti yang butuh Yang dibutuhkan di sini adalah Kata kerjanya, predikat-nya Jadi, refrigerating meats Setelah subjek, berarti ada predikat Biasanya, apakah itu to be atau verb Itu saja Di sini kata verb semuanya Berarti kita memilih mana verb yang benar Lihat di sini Karena di sini adalah subjeknya Refrigerating meats Lihat Ada dua kata di sini Yang belum paham grammar Biasanya Lihat dulu Refrigerating meats Oh, ini satu makna Artinya Mendinginkan daging Mendingkan daging Berarti di sini membutuhkan kata kerja Titik-titik Biar dia Kalau kita retikan Mendinginkan daging Titik-titik penyebaran bakteri Coba Jadi di sini Yang kita harus pahami adalah Yang pertama adalah Subjek predikat dan objek Karena ini subjeknya Berarti yang butuh di sini adalah Kata kerjanya atau to be-nya Karena di sini adalah kata kerja semuanya Jadi kita memilih kata kerja yang benar Karena refrigerating meats Cluenya adalah Ketika sudah ada di sini Refrigerating Berarti itu kata benarnya adalah satu Berarti dia singular Ingat Kalau di simpul present Singular She, he, eat Kata kerja ini ditambah S Atau S Berarti jawaban yang benar adalah Retards Kalau kita sudah paham artinya Sebenarnya Kita bisa mengartikannya Mendinginkan daging memperlambat penyebaran bakteri Jadi memperlambatnya ini adalah Verb retards Kenapa pakai S tadi Lihat Refrigerating Mendinginkan daging Jangan lihat S di sini Oh katanya dulu Kalau belajar di sekolah Ketika ada S Kata kerjanya Ini ada dua kata di sini Kata yang kamu harus Yang kita harus Pahami ini adalah Ini adalah kata dasarnya Mendinginkan daging Jangan lihat mixnya Tapi Refrigerating Jadi Ilmu pertama yang harus Yang kita dapat hari ini adalah Ketika ada Ing, 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 ing Di depan Ya Berarti itu Kata Kata bendanya itu satu Jadi Subjeknya itu She, he, it Di sini dia masuknya It Karena benda ya Bukan perempuan atau laki Tapi proses Ya Mendinginkan daging Memperlambat Kenapa kita gak pakai Refrigerating Kalau pakai Refrigerating Nanti Ini adalah Continuous Berarti di sini ada Is, M, R Atau Was, R Berarti Salah Karena di sini Gak ada To be To retard Gak boleh Di tengah To retard Beda nanti Kalau di sini Wants to retard Go to retard Beda nanti Kalau di sini Verb Baru dikit oleh To Boleh Is retard Ini passive voice Masa Mendinginkan daging Diperlambat Jadi ini adalah Diperlambat Ingat Ciri-ciri passive voice Di video saya sebelumnya Ada to be Diikuti oleh Kata kerja Bentuk ketiga Jadi ini adalah Diperlambat Ya Arti Pilihan yang benar Adalah Memperlambat Penyebaran bakteri Bukan diperlambat Oleh Penyebaran bakteri Penyebaran bakteri Yang diperlambat Oleh Pendinginan Daging Ya Oke Bukan pendingan Daging yang diperlambat Jadi Pendinginan daging Atau Memasukkan daging Kekukas Diperlambat Oleh Penyebaran bakteri Salah Oke Ya Jadi yang benar Adalah Retards Pake S Ingat Meskipun S Ada disini Meets Jangan liat Kata yang ini Tapi kata Voting nya Kalau pernah belajar Gerund Gerund itu Termasuk Kata benda Yang Berfungsi Menjadi Single Kata bendanya Satu Bukan plural Oke Jadi jangan liat Mix nya Tapi liat Refrigerating Nanti setelah ini Saya buatkan Contoh satu Seperti ini Mirip ini Dan satu contoh Seperti nomor dua Kita bahas dulu Nomor dua The city of Montreal The city of Montreal Didik over 70 square miles Oke Disini juga kita lihat Oh Yang mana subjek Yang mana predikat Yang mana objek Kota Montreal Titik-titik Lebih dari 70 Mil per Square Oke Jadi disini Yang kita harus pilih adalah Oh iya Ini ada kata kerja Kata Gerund Passive voice Pokoknya disini ada kata kerja Semuanya ya Kata kerjanya Ada yang berfungsi Sebagai gerund Ada yang disini Klausel Ada yang pasif Ada yang biarnya Kata kerja Kalau kita Nah yang pertama Kalau kita memahami Coba Kalau kita memahami kata kerjanya Coba diterjemahkan Karena kalau kita sudah Memahami kata-katanya Kalau kita terjemahkan Lebih gampang Nanti tipe yang kedua Yang belum tahu Makna kata-kata tersebut Caranya seperti yang tadi Kota Montreal Titik-titik Lebih dari 70 Milih per square Itu per kubik Oke Jadi Covers Artinya ini adalah Meliputi Atau mencakup Covering mencakup Nah Pilihan yang Paling tepat adalah Covers Kenapa? Yang kita lihat ini adalah Ini satu kata Satu makna Bukan satu kata Kota Montreal Mencakup Atau meliputi Jadi kata kerjanya itu Harus pakai S Karena ini Maksudnya ke It Ini yang juga tadi Maksudnya ke It Jadi kata kerjanya Pakai S Atau Es Kalau kita pakai Covering Sama dengan ini tadi Berarti kalau Covering Is, M, R Harus ada disini Baru diikuti oleh In Karena Continuous itu Harus ada To be di depannya Is covering Are covering M, covering Kalau B Kenapa tidak B Lihat disini Dead covers Kalau pakai Dead itu Klausa Nanti Kalau kita pakai Klausa Disini Kota Montreal Yang mencakup Lebih dari 70 mili Per 70 mili Per Apa namanya Per square Itu masih Gantung kalimatnya Jadi Ini bukan Klausa Bisa disini Karena disini Dia hilang Adalah Predikatnya Kata kerjanya Kalau Is covered Kota Montreal Dicakup oleh Enggak Kota Montreal Yang mencakup Bukan dicakup Tapi Mencakup Dan di dalam Bahasa Inggris Tidak pernah Is covered Beda Kalau tanah ini Tanah itu Ditutupi oleh Boleh Tapi Tapi Kalau Kata Di dalam Bahasa Inggris Kota itu Biasanya Panggil kata kerja Covers Mencakup Atau Meliputi Oke Jadi Jadi yang Benar Adalah A Jadi Nomor Satu Nomor Dua Ini Persis Sama Maksudnya Sama Dalam Artian Kita disini Mencari Predikat Mengisinya Dengan Predikat Yang Benar Oke Saya Buatkan Dua Contoh Yang Mirip Dengan Ini Nanti Jawabannya Bisa Kalian Tulis Di bawah Comment Di bawah Videonya Oke Nomor Satu Nanti Kalau Mau Menjawab Silahkan Tulis Jawabannya Apakah Pilihannya A B C Atau D Untuk Nomor Satu Yang Nomor Duanya Apakah A B C Dan D Ya Nanti Kita Bahas Di bawah Kolom Komentar Di bawah Video Saya Nanti Akan Membuat Contoh 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 Truffle Grammar Yang Saya Ambil Dari Buku Truffle Yang Asli So I'll See you Next With Other Questions Thank You